Ini yang lagi rame banget di Bandung Ini dia makanannya Sudah tersaging, jadi ini pake Mangkoknya gede banget Kayak kasih rumput laut juga Wah banyak ya isinya ya Halo guys, terima kasih sudah ngeklik video ini Saya Yudi Bareto, Duta Bakso, Tasik Malaya Di video kali ini saya mau ngajak kalian Untuk jalan-jalan ke kota Banu Mau tau keseruan apa aja kuliner yang mau saya kunjungi nanti Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe Saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu, oke? Terima kasih sudah menonton! Oke guys, sekarang saya sudah sampai di kota Bandung Dan ini lagi di terminal Cicahem Tadi perjalanan menempuh waktunya itu sekitar 4 jam Ini sudah jam 10, tadi dari Tasik ke jam 4, eh jam 6 Oke, ikuti terus ya Oke guys, dari tempat kedua tadi kita sudah ngopi dan saya sudah shopping Dan kita mau melanjutkan ke tempat kuliner yang ketiga Ini yang lagi rame banget di Bandung Nah, karena memang ini lagi viral banget dan lagi rame banget di Bandung itu ini baru buka ya Belum lama buka, jadi memang pengunjungnya itu banyak banget Sehingga kita harus tunggu dulu antrian Jadi nanti kalau di sana sudah ada meja kosong baru kita masuk Tadi sudah daftar ya Ambil panci dulu Katanya di sini tuh ngambil barang menunya Ambil aja yang kita mau apa gitu Nanti dibitungnya 100 gram itu Rp30.000 Dan minimal itu kita ngambil berapa? 250 gram ya Nanti kita minimal di sini belanjanya sekitar Rp85.000 kan Terima kasih telah menonton! Wow, sudah 3 on Sekarang kita mau nimbang dan bayar-bayar ya Nah, tadi kan kita udah bayar Terus nanti kan itu dimasak dulu Nanti kita kalau dikasih ini nih Dikasih nomor Kalau nomor ini bunyi Kita ambil ke sana Nah, ini udah nyala jadi saya mau ambil ke sana Nah, ini dia makanannya Sudah tersaging Jadi ini pakai mangkoknya gede banget Dan ini tadi saya ngambil sekitar 300 gram Jadi harganya ini yang ini Rp90.000 Ini pakai yang signature Malatan Dan kalau yang ini tadi signature Malatan juga Tapi kalau yang ini yang versi mild Kalau yang ini yang apa? Firefot ya Yang Firefot Jadi warnanya juga beda Ini lebih merah ya Jadi langsung aja kita aduk Ini dikasih seledri Terus ada biji wijen juga Dan kayaknya ini nih yang disebut Malanya mungkin ya Tapi kita cobain dulu aja ya Ini malah atau apa? Lain Kacang ya Malah sama udah dicampur kayaknya Tadi saya kasih rumput laut juga Wah, banyak ya isinya ya Rp90.000 Ini tuh untuk 300 gram juga udah banyak banget Jadi buat teman-teman Kalau misalnya sendiri Kesini makan Maksudnya untuk makan sendiri itu Saya rasa sih 250-300 gram itu Itu udah porsi yang sangat banyak Jadi jangan sampai terkecoh Karena kan disini dikasih pancinya agak gede Jadi bisa membuat kita Jadinya ngambil terlalu banyak gitu Takutnya nggak habis Kalau menurut saya sih 250-300 gram itu Sudah cocok untuk satu porsi makan kenyang gitu Kalau misalnya kita ngambil 500-600 gram gitu Untuk sendiri kayaknya itu Kebanyakan Jadi ini cukup porsinya Kita cobain dulu kuahnya ya Kuahnya maniburum eci Berminyak Hinyai Dan ini kayaknya pakai kayak semacam cabai kering Kayak cili oil gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya tuh kalau untuk baru satu suapan Rasa pedasnya sih menurut saya Walaupun ini disebutnya fire hot gitu Dan merah banget Tapi untuk rasa pedasnya kalau baru satu suapan itu Masih aman Masih manusiawi Kurih banget Dan terasa creamy Kayak pakai apa ya Susu mungkin atau Atau santan mungkin Ini ada mie Mie tadi apa ya Koki ya Mie Mie Hong Kong Penas Memang ini disajikannya panas banget Saya suka sih banget sama kuahnya Rasa mawaknya ini juga cukup dominan Harga memang saya tuh jarang banget Kalau di Tasik memang belum ada ya Makanan yang memakai Menggunakan bumbu mala Jadi ada sesuatu yang tidak familiar di lidah saya Tapi itu enak gitu Kalau gak salah malah itu sejenis merica gitu sih Kalau gak salah ya Apa ya Nyerang gitu Rasanya tuh nyerang di lidah tuh Di dulu tuh jadi gitu Ini rumput laut Aduh mantep Mila ini parah Enak banget Oke guys Saya sudah selesai makan Dan ini bersih banget Sudah Menurut saya sih Dragon hotpot ini menarik Cara makannya Jadi ngambil kita sepuas kita Apapun diambil yang sesuai dengan Apa yang kita inginkan Terus ditimbang Jadi terus Ini ada beberapa Kuahnya sih Ada beberapa macam ya Tapi saya pilih yang Signature Malatan Ini Saya pilihnya yang fire hot Jadi merah banget Dan kalau untuk rasa pedas sih Menurut saya ini Tidak terlalu pedas juga Jadi pedasnya itu hanya Kalau buat saya ya Yang memang suka banget sama pedas Hangat-hangat aja sih menurut saya Masa pedasnya Nggak sampai bikin keringetan Terus Di sini juga Pilihan menunya Banyak banget Banyak banget Bikin kita gelap mata tuh Jadi pengen ngambil semua Terus pelayanan Di sini pelayanan juga cukup cepat Walaupun ini Tadi penuh banget ya Yang pengunjungnya Tapi Untuk pelayanan Pas dimasak Itu Termasuknya cepat sih ya Dan untuk harga Ya Untuk 300 gram 90 ribu Balikin lagi ke penonton Apakah itu Mahal Atau murah Atau Pas Atau wajar Silahkan aja Berkomentar di kolom komentar Tapi kalau untuk rasa Saya suka Untuk rasa saya suka Dan malah itu Memang saya jarang Jarang Menyukain malah Jadi Efeknya tuh kayak Apa sih malah itu Rasanya tuh Kalau bisa digambarkan tuh Kayak cocok buat Minuman gak sih gitu Kayak minuman herbal Kayak Tapi ini beda ya maksudnya Kayak Kalau banyak kayaknya Kencur Kayak kencur Terus jahe Nah rasanya tuh kayak gitu Jadi cukup tajam gitu Dan di lidah tuh Agak Memang agak kebas ya jadinya Agak Kalau bahasa sunanya Agak sedikit baal gitu Tetapi ya gak Gak beda Beda baal sama Yang gak ngerasain apa-apa Tapi ya Ada efeknya Di lidah tuh Nempel Kayak Kayak min juga Gak sih Kayak Kayak Abis makan daun min Kan Nyisa gitu Di lidah tuh Kayak gitu sih Malah ini Menarik sih Buat temen-temen Yang datang ke Bandung Cobain Ke Dragon Pot Pot Di Pascal Di komplek Pascal Di seberangnya Starbuck Oke Dan ini Kayaknya ini terakhir nih Kita One day trip Jadinya Satu hari Berangkat dari Tasik jam 6 ya Sekarang kita mau pulang lagi Oke Kalau gitu Saya akhiri video Yang di Dragon Pot Sampai disini Silahkan Cobain Dragon Pot Pot Sekarang kita mau Naik Bekar Ke Terminal Cicahun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax